termasuk juga yang belakangan ini kita lihat 1 Januari kita lihat hari hari apa ya Selasa atau Rabu pekan ini kemarin dan kita lihat kemarin apa yang saya maksud pak banjir banjir pak siapa yang kena Kalimbatta ada langganan memang ada beberapa tempat kita gak sebutkan takut penyinggung tapi minimal saya juga kena soalnya cuman disini masalahnya apalagi di media sosial dan memang banjir bukan hanya Jakarta, Bekasi, Tangerang sebagian tempat di Depok dan beberapa tempat di media sosial kita lihat sebagian dari orang kafir atau banyak dari mereka itu seolah-olah mendapatkan kemenangan ketika adanya banjir yaitu untuk bebas berkomentar dengan menyindir kita kaum muslimin tuh yang kata Allah itu seiman itu sebenarnya mereka menjadi siapa menyindir kita kaum muslimin dan menyindir ayat Allah Ta'ala ya menyindir ayat Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ya ayuhalladzina amanu la tatakhidul kafirina awliyaa min dunil mu'minin wahai orang beriman janganlah kalian janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali kalian tanpa orang mu'min ini larangan dari Allah dan siapa yang menjadikan mengganti wali yang kafir menuju iman maka dia telah melaksana perintah Allah Ta'ala saya gak bicara politik saya bicara ayat Allah tapi Ustaz itu menyisipkan ayat Allah di politik ayah terserah jangan kan tentang masalah ini kalau ada ayat Allah bicara tentang semut saya bicara tentang semut oh Ustaz masa flora fauna ya kan ayat Allah berkata seperti itu mau kita apa apa gak usah kita terjemahkan kita ajarkan disini karena ini benar nah ketika kaum muslimin lebih berpihak kepada islam dan itu benar dan punya sikap al-wala terhadap orang islam dan itu benar kemudian ada dua pihak disini jemaah sekalian yang mereka bergerilya di media sosial atau di internet untuk menyindir-nyindir kita kaum muslimin tuh lihat seiman tuh makan tuh seiman kata mereka ya kalau itu orang kafir wajar karena mereka gak ngerti tapi ternyata tidak hanya orang yang kufur pada Allah yang berkata seperti itu orang yang sama sama kita muslim juga juga berkata hal yang semisal ini kita gileng-gileng jemaah sekalian ngerti gak di ayat Allah ta'ala apakah hujan-hujan ini pawangnya adalah orang muslim bukan Allah ta'ala yang menurunkan hujan dalam ayat banyak sekali Allah ta'ala turunkan air hujan terus niat tuh gara-gara itu musibah banjir dan seterusnya banjir itu diatur oleh sifat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa penyebabnya ada dua penyebab penyebab duniawi dan penyebab dari segi maknawi dini keagamaan pertama penyebab duniawi ya jelas ada beberapa hal karena mungkin datar yang rendah atau salah dalam menyikapi pemerintah salah menyikapinya itu benar mungkin ada tetapi orang islam meninjau itu bukan hanya yang tampak di dunia melainkan di balik dunia tersebut ada makna yaitu keagamaan karena maksia kekufuran kesyirikan kebidahan ini sudah saya berulang berulang kali di majlis ini saya sebutkan musibah itu di dalam Al-Quran rata-rata disebutnya sebabnya adalah ulatan manusia rata-rata gitu dan kekufuran atau kemaksiatan itu rata-rata seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati